Pemerintah Kepolisian Daerah Jawa Barat, Banta, Mutasi Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Ajis terkait pernyataan yang viral jika mutasinya berkaitan dengan penggalangan suara terhadap salah satu pasangan capres. Mutasi yang bersangkutan telah sesuai dengan prosedur dan surat mutasi. Tak hanya satu, ada sembilan anggota polisi lainnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Humas, Pol Dajabar, Komisaris Besar Polisi Truno Yudowisnu Andiko. Mutasi AKP Sulman Ajis dari Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut menjadi kanit seksi pelanggaran Subdit Gakumdet Lantas Pol Dajabar tidak ada perubahan eselon dan dianggap sebagai mutasi yang biasa dan sesuai prosedur untuk kepentingan penyegaran organisasi terutama institusi PORLI. Terlebih AKP Sulman Ajis telah berninas di Polsek Pasirwangi Kabupaten Garut selama 2 tahun 6 bulan. Sejauh ini mutasi tersebut telah sesuai dengan surat telegram nomor 499 dan dalam surat telegram ada sembilan anggota polisi yang dimutasi berjumlah 10 orang. Sehingga tidak benar kalau mutasi tersebut berkaitan dengan pernyataan viral Sulman yang mengungkapkan jika mutasinya berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap pasangan salah satu capres. Jadi terkait dengan mutasi AKP Sulman Ajis yang terdahulu sebagai Kapol Sik Pasirwangi Polres Garut kemudian menjadi kanit seksi pelanggaran Subdit Gakumdet Lantas Pol Dajabar. Artinya disini tidak ada perubahan secara eselon ataupun mutasi yang kita anggap biasa rutin dalam rangka kepentingan untuk organisasi khususnya institusi Polri dan di Pol Dajabar. Dan memang kewenangan mutasi ada di Pol Dajabar namun demikian kita tentunya melihat dari seluruh aspek baik dari kinerja maupun juga masa pengabdian yang bersangkutan sudah menjalani sebagai Kapol Sek selama 2 tahun setengah. Sementara itu atas inisiatif sendiri pihak Kapol Les Garut menurut Kabit Humas Pol Dajabar telah memberikan klarifikasi ke bidang pengawasan Profan Pol Dajabar.